Pemirsa setiap kampanye dan kunjungan ke daerah-daerah, calon presiden Anies Baswedan selalu berdialog dengan mahasiswa maupun masyarakat agar lebih mengetahui permasalahan yang ada di akar rumput. Termasuk dalam kunjungannya ke Bengkulu, calon presiden nomor urur satu Anies Baswedan berdialog dengan mahasiswa Universitas Hazairin Bengkulu. Kali ini Anies menjelaskan bagaimana agar guru mendapatkan kesejahteraan. Karena untuk itu, tugasnya sangat mulia, Pak, mencetakkan bagaimana usaha Indonesia. Menurut saya, Pak, guru yang profesa dalam tidak akan meningkatkan kesejahteraan, Pak. Tidak, Pak, mencetakkan, Pak, akan meningkatkan kesejahteraan di dalam hati kesejahteraan, Pak, apa yang tidak akan meningkatkan, Pak. Terima kasih, Pak. Tidak, Pak, Pak, itulah saya yang mencetakkan kepada Pak Pak, agar mereka menaikkan hatinya. Ini, tapi kalau mencetakkan sedikit, itu yang gimana? Tidak, Pak, Pak, yuk pasti. Terutama dari saya, dan ketika saya memanjari mereka ceklah, Pak. Mereka bisa memanjari. Mereka bisa memanjari. Tidak, ya. Tidak, ya. Tidak, ya. Ini, memang, salah satu, ini, Pak. Seperti ini, sebagai bangsa, menurut saya harus mahu-maui. Sebagai bangsa, sebagai bangsa, tetapi orang tua, keluarga, pekerja. Kita harus mau menghargai, bahwa kalau kita ingin anak-anak kita terbidik, maka gurunya harus bisa konsentrasi. Untuk guru bisa konsentrasi, maka penghasilannya harus cukup. Kalau penghasilannya tidak cukup, dia harus mencari pendapatan sampingan. Kalau harus mencari pendapatan sampingan, dia tidak bisa konsentrasi. Nah kita itu pilihnya begini, kita ini semua pilihnya begini, pokoknya ini guru, satu dibilang dari guru-mulia, bapak-buru-mulia, kalau secara yang tahan, dengan cara apa? Gajinya, ini ya negeri ya swasta, apa saja. Terus saya tercoba, dan tercoba ke semuanya, ya pemerintah, ya orang tua, ya swasta, kita harus sama-sama menghargai guru dengan memberikan kesejahteraan yang cukup. Dan itu salah satu komitmen kita, bahwa guru-guru akan diberikan gaji yang cukup, sehingga mereka bisa konsentrasi dalam menjadi anak-anak kita. Ya, itu saja. Terus saya berbicara soal kita. Kalau P3A, kalau tadi saya bilang banyak daerah yang kita belum tahu, maka itu harus diharuskan saja. Diharuskan kepada dinas, suku dinas, untuk bekerja, mengisir agar semua guru yang masih berstatus honorer, setelah secara bertahap, dianggap menjadi guru P3A. Dan guru swasta yang dianggap menjadi guru P3A, tidak harus dipindahkan di sekolah negeri, biar mereka tetap bisa mengajar di tempat mereka semanal ini, mengajar walaupun statusnya menjadi status guru P3A. Gini ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extens sekarang. Terima kasih.